Halo Halo balik lagi bersama Cikipaw dan hari ini pagi ini ada kabar baik buat kalian yang udah nahan draco nya ya jadi buat kalian yang kemarin jual dan panik sale gara-gara harganya merosot tajam ke 0,3 dolar sampai nolko 0,5 dolar selamat ya karena pagi ini kita plus dulu karena pagi ini tembus di angka 1,6 dolar ya ini adalah harga tertinggi kurang lebih seminggu atau dua minggu terakhir ya kalau kita lihat dari tanggal 21 September kita cek lagi ya kurang lebih ya ini harga tertinggi ya harga tertinggi terakhir penyentuhan harga di 1,6 dolar itu pada tanggal ya kisaran 1 September lah ya dan hari ini harganya udah naik 1,6 1,68 ya 1,68 dolar jadi buat kalian yang yang punya yang punya draco buruan dijual ya dan buat kalian yang dari kemarin ngomong harganya merosot jual-jual jual-jual Oh enggak ini enggak itu ya selamat ya Anda merasa rugi karena kalau anda jual di harganya 0,4 dan sekarang 1,6 Anda rugi empat kali lipat ya jadi buat yang ngehold rasanya ini harga 1 draco di 1,6 dolar ya atau sekitar mungkin 20000 satu draco nya udah cukup tinggi ya udah cukup tinggi jadi buat kalian yang udah numpuk koin draco dari kemarin ngikutin sarannya po kalian ya cuan ya kalian bakal cuan karena harganya cukup tinggi di 1,6 dolar nah nggak tahu ini apakah bakal bakal naik lagi atau bakal turun setelah itu tapi kita lihat aja karena gini kalau dari prediksi PO ini juga memang harga tertinggi ya kalau dibandingkan harga 1 September kemarin ini harga tertinggi satu bulan terakhir satu bulan terakhir ya Nah ini memang kemarin sebenarnya kalau kalian merhatiin merhatiin perkembangan draco setelah maintenance kemarin itu grafiknya itu bulis ya bulis perlahan karena kalian tahu buat-buat itu pada dimatiin ya dimatiin buat itu udah mulai sepi banget sepi benar-benar sepi yang po nggak tahu apakah udah ada sistem auto-banet dan kita lihat juga di bagian forumnya di bari bagian forumnya seperti biasa developernya itu selalu aktif membu melakukan banet ya jadi tanggal 27 kemarin sekarang tanggal 28 ya tanggal 28 jam 6.50 Wita itu ada 13.000 akun nah progres yang dilakukan dilakukan developernya seperti ini itu akan membuat harga draco nantinya bakal bertahan ya karena kita tahu yang buat harga draco tuh turun itu adalah banyaknya bot-bot ya bot-bot yang menambang mereka langsung tele lebih 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 mudah ya buat dapetin dark steel nah ini bot-bot udah pada jauh 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 berkurang jadi kalian bisa lihat eh harga draco di 1,6 dolar ya sekitar 20.000 eh kalian kalau menurut kau kalau posi udah jual ya kalau udah jual tadi ada sekitar 25 draco kau udah jual karena ini menurut kau harga tertinggi takutnya di sini ini harga pucuk ya habis ini bakal merosot karena ini naik naiknya instan ya naiknya instan banget takutnya ya di sini bakal merosot yang merosot nanti kalian rugi jadi kalau kalian yang baru nonton kalian cek presenya berapa sekarang kalau di Wimix nya versi Wimix nya adalah Wow udah naik 1,7 tadi PO jual di 1,6 dollar ya 1,6 dollar sekarang udah ke 1,7 plus 406 persen berarti keuntungan kalian kalau kalian jual di 0,4 dollar kalian rugi empat kali lipat ya untuk harga Wimix nya sendiri di 1,3 dollar ya di 1,3 dollar untuk harga Wimix nya jadi ya porasa ini udah cukup ya dengan usaha kalian mendapatkan 1 draco 1,6 dollar itu udah udah cukup worth it ya Rp20.000 satu draco kalian dapetin aja 5 perhari ya udah Rp100.000 jadi buat kalian yang ngikutin saran PO dari kemarin Hai untuk nge-hold tahan dan jual di saat yang tepat selamat kalian bisa jajan ya bisa nongkrong ya setelah yang setelah ini yang ngeliat harga draco ya jadi seperti yang PO bilang kemarin harga-harga crypto itu enggak fluktuaktif ya fluktuatif dimana ya kalau harganya rendah bukan berarti dia dia mati tidak-tidak selama progress dari developernya itu ada ada kemungkinan harga itu bakal naik ya kemungkinan harga itu bakal naik selama dari developernya ini tetap aktif ya memain tenens dan mengembangkan game mir 4 tersebut nah kecuali developernya ini malas-malasan ya kecuali developernya malas-malasan ya it's okay lah ya kan tapi kalau developernya memang kalian lihat aktif progressnya berjalan terus kalian melihat harga 0,4 dollar seperti kemarin shop dan menghina-hina dan kalian jual ya selamat ya kalian merugi ya buat yang ikutin sarannya PO di pagi ini selamat ya selamat kalau kalian punya 50 draco ya lumayan lah ya bisa-bisa nutup uang internet Oke itu aja dulu kali ini tentang video harga draco pagi ini selamat buat kalian yang udah cuan tetap semangat ya Jadi kalau harga turun ingat pacaran PO adalah tetap hold dan eh paling nggak itu minimum tujual di satu dollar ya kalau misalnya kayak dibawa 0,7 mendingan kalian tahan dulu ya tahan ya kuat-kuatan mental kalian jadi itu aja sampai ketemu di video berikutnya ya Hai Hi Ho 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 Ho